Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Ia akhirnya diperiksa berkaitan pelanggaran etik prihal pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Linpo, hingga dugaan pemerasan. Pemeriksaan ini merupakan penjatualan ulang atas panggilan yang tidak ia penuhi. Sejatinya, Firly diperiksa Dewas pada Jumat 27 Oktober 2023, namun Firly meminta penundaan dengan alasan sedang ada kegiatan di Aceh. Selanjutnya, Dewas KPK menjadwalkan kembali pemanggilan pada Senin 13 November 2023 yang lagi-lagi dibatalkan oleh Firly. Sehingga ini kali pertama Firly diperiksa Dewas dalam kasus tersebut. Tentu kiranya pemeriksaan Dewas KPK ini akan memberikan titik terang terhadap dugaan pelanggaran etik oleh Firly tersebut. Publik tentu berharap Dewas benar-benar menegakkan norma etika yang selama ini memang dijunjung tinggi oleh lembaga anti-rasuah tersebut. Jangan biarkan norma-norma etik dan integritas di KPK terus-menerus diinjak-injak dan dinistakan oleh Firly. Dengan kembali tegaknya etika di KPK, tentu murwah lembaga anti-korupsi ini akan kembali kokoh. Tidak lagi terjerombap dalam kubangan aksi rasuah oleh penggawanya sendiri. Tentunya ketegasan Dewas KPK menjadi kunci untuk menuntaskan persoalan pelik Firly ini. Jika memang diperlukan, Dewan Pengawas KPK pun seharusnya sudah membuat mekanisme untuk memberhentikan Firly dari jabatannya demi pengusutan kasus yang lebih adil dan objektif. Hmm, apalagi Firly sudah berkali-kali pula diduga terlibat pelanggaran etik selama menjabat sebagai ketua KPK. Serta Firly juga harus menghadapi pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus yang sama. Bedanya, pihak kepolisian menyelidiki unsur dugaan tindak pidana dalam peristiwa pemerasan tersebut. Artinya, melepaskan Firly dari tanggung jawabnya di pucuk pimpinan KPK akan mempermudah upaya penuntasan perkara ini, baik di Dewas maupun di Polda Metro Jaya. Bukan tidak mungkin Firly masih berupaya berkelit dari serangkaian dugaan perbuatan tercera yang dialamatkan kepadanya. Misalnya, narasi yang dilontarkan Firly bahwa kasus pemerasan yang dituduhkan kepadanya merupakan serangan koruptor. Firly seolah menggunakan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo sebagai tameng untuk menjadikannya seolah-olah sasaran serangan balik setelah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini tentu akan mendistorsi upaya hukum dan etik yang dilakukan oleh Dewas KPK dan Polda Metro Jaya. Padahal, kasus yang menjerat Firly murni perkara tindak pidana korupsi dugaan pemerasan kepada SYL. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan serangan balik koruptor seperti klaim Firly Bahuri. Berhenti membangun narasi yang memutar balikan fakta.